Intro Saat ini entah kenapa harga motor jadi gak jelas sama sekali Kita disini ngomongin motor second hand ya, bukan motor baru Suzuki Satria F yang notabene motor penyelamat Suzuki dan salah satu motor keren Suzuki harganya anjlok banget 3 juta nego Gila gak tuh Satria F 3 juta nego Ya walaupun memang sih kondisinya gak bagus-bagus banget yang 3 juta nego Terkadang udah hancur banget kondisinya Atau bahkan suratnya tidak lengkap entah apa alasannya Motor Satria F aja suratnya sebelah atau kosongan gimana yang lain Kemudian selain Satria F yang anjlok harganya Ada harga Yamaha Minyo yang tiba-tiba dari motor sejuta umat yang memiliki harga secondnya 2 jutaan aja Tiba-tiba harganya jadi 35 jutaan Disini saya bingung apa yang terjadi Kemudian ketika lagi bingung dan mencoba menyerap apa yang terjadi Ternyata tiba-tiba ada satu motor yang seliuran di sosial media yang memiliki harga mahal Mahal pake banget Padahal motor ini mesinnya cuma 125 cc Dan bentuknya ya bebek Tapi harganya bisa tembus ratusan juta rupiah Bahkan di Malaysia nih Ada yang menjual motor ini sampai seharga 350 juta rupiah Yang berarti harganya mirip dengan motor besar Gila banget kan motor apa itu Ya ini adalah Yamaha 125 Z Penjualan Yamaha 125 Z di Indonesia bisa dibilang sangat singkat Karena motor ini hanya dijual resmi dalam kuruh waktu 2 tahun aja Yaitu dari tahun 2000 sampai 2022 Motor Yamaha 125 Z semuanya build up Yang mana motor ini langsung didatengin dalam keadaan utuh dari Malaysia Tapi apakah gara-gara build up motor ini bisa sangat mahal Sebenarnya enggak juga Karena ada beberapa faktor lainnya yang membuat motor ini mahal Apa mungkin salah satu faktornya karena langka Mungkin iya dan mungkin juga tidak Di Malaysia ini motor bisa dibilang enggak langka-langka banget Karena motor ini diproduksi dari tahun 1997 sampai tahun 2017 di Malaysia Tapi di Malaysia sendiri dijual di harga 350 jutaan Jadi apa yang membuat motor ini mahal Kita lihat dari desainnya dulu Desainnya ya bisa dibilang ini motor sporty Unik dan menjadi transsetter di masanya Bayangin aja di tahun segitu motor ini sudah menggunakan kaki-kaki yang modern Seperti menggunakan monoshock dan tabung ukuran sebesar 27mm Yang mana hal ini membuat motor ini menjadi lebih nyaman dan stabil Saat digunakan dalam kecepatan tinggi Kemudian dari secara desain lagi nih Sebenarnya ini motornya ya cukup sporty memang Namun jika dilihat saat ini ya biasa aja sebenarnya Mirip-mirip tarikan bodinya seperti Force One Hanya aja bagian belakangnya yang berbeda Tetapi entah bagaimana desain motor ini sepertinya memiliki daya tarik sendiri Kemudian selain desain Motor ini memiliki potensi mesin yang cukup mumpuni Kapasitas mesin motor ini adalah 125cc Dengan peningin udara yang menggunakan transmisi manual dan kecepatan Tenaga standarnya ya bisa mencapai 17,2dk di 8000rpm Dan torsinya di 16,1Nm di 7500rpm Cukup besar tenaganya sebenarnya Dan dengan tenaga yang cukup besar tersebut Mesinnya dikawinkan dengan frame yang sangat ringan Yang pada akhirnya motor ini hanya memiliki bobot di 101kg Yang berarti power to weight motor ini sangat baik Jadi yang gak heran pada masa kemasannya motor ini digunakan di ajang balap Ya intinya ini motor balap yang memiliki potensi yang mengesankan Ditambah motor ini juga pernah digendarai oleh pembalap asal Jepang Yang bernama Norik AB pada tahun 2000 Dengan sejarah yang ada motor ini menjadi sangat spesial Kemudian selain itu Yang membuat motor ini mahal saat ini ya karena identitas kulturnya Yamaha 125Z memiliki tempat tersendiri dalam budaya otomotif Terutama di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia Kenapa bisa menjadi motor kultur atau motor budaya otomotif Ya karena motor ini seringkali dikaitkan dengan komunitas balap jalan dan modifikasi Yang memperkuat identitas serta eksklusifitasnya Kemudian faktor selanjutnya motor ini bisa mahal karena spare partnya mahal Jika harga spare partnya mahal maka harga motor utuhnya juga ikut mahal Yamaha 125Z didatangkan langsung dari Malaysia Dengan demikian spare partnya dari awal emang udah susah Setelah diskontinue ya semakin susah Kemudian faktor yang terakhir motor ini tentu aja digoreng Jika harganya bisa melambung setinggi ini berarti ini motor bener-bener motor gorengan Dan gorengannya tidak berlaku di Indonesia aja Di Malaysia sendiri yang notabene motornya lebih banyak aja memiliki harga yang mahal juga Dengan kolaborasi hasil gorengan di beberapa negara Ini tentu aja membuat harga motor ini melonjaknya minta ampun Tapi nih tapi apakah layak motor ini memiliki harga segitu Sebenernya layak gak layak sih Jika kita ngomongin desainnya sekali lagi Motor ini sebenernya memiliki desain yang gak unik-unik banget Mirip seperti F1ZR atau Force One Tapi kalau dilihat-lihat lagi mirip juga dengan Satria Kancut atau Hiu Bahkan kalau menurut saya pribadi nih lebih bagus desain Satria Kancut atau Hiu Mungkin buat kalian yang suka motor unik dan suka menebar sensasi di jalan Ya motor ini sebenernya cukup cocok buat kalian Karena memang desainnya yang gak pasaran Karena motor ini ya kurang laku pada awalnya Kemudian kalau ngomongin mesinnya lagi nih Sebenernya biasanya juga Kalian bisa mendapatkan performa mesin yang serupa di Satria Hiu Dan jika ngomongin bobot motor nih Satria Hiu juga memiliki bobot di 101 kg Yang mana membuatnya sama persis dengan Yamaha 125Z Jadi ya kalau memang bukan untuk investasi dan sekedar menyalurkan hobi motor bebek dua tak aja Satria Hiu sebenernya sudah lebih dari cukup daripada motor ini Tapi kalau mau menjadi kolektor ya tentunya 125Z menjadi pilihan yang tepat Karena harganya setiap tahun pasti naik Tapi kalau mau mencoba menjadi kolektor motor Satria Hiu juga akan mengalami harga yang signifikan juga Jadi ya tinggal tunggu aja tanggal mainnya Kemudian pertanyaan lainnya Jika motor ini memang motor yang berpotensi Kenapa ketika awal penjualannya tidak laku di Indonesia Faktanya motor ini kalah saing dengan Suzuki Satria Pada era itu Suzuki Satria dengan mesin dua tak adalah motor idaman semua anak muda Motor tersebut terbukti kencang Tidak rewel dan menarik secara desain Kemudian untuk motor dua tak sendiri masuk dalam kategori motor yang segmented Yamaha 125Z adalah motor dengan performa tinggi yang lebih ditujukan untuk penggemar motor sport dan balap Dan terakhir harganya juga lebih mahal daripada pesaingnya Yang berarti hal ini membuatnya kurang terjangkau bagi sebagian besar konsumen di Indonesia Mungkin itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan motor ini kurang laku Tapi ada satu hal yang pasti membuat motor ini benar-benar tidak laku Yamaha tidak melakukan promosi dan distribusi dengan baik di motor ini Dengan kurangnya promosi dan distribusi yang efektif dari Yamaha Mungkin juga menjadi faktor yang mempengaruhi penjualan Yamaha 125Z di Indonesia Tanpa promosi yang tepat, banyak konsumen yang mungkin tidak mengetahui atau tertarik dengan model ini Ya seperti biasa, Yamaha kalau tidak feeling sama motor jualannya Mereka tidak melakukan apa-apa Hanya mengharapkan loyalitas konsumennya saja untuk membeli motor tersebut Jadi kesimpulannya motor ini kenapa bisa mahal ya Karena motor ini memiliki nilai sejarah, kelangkaan, termasuk motor mewah di zamannya Dan yang pasti hasil gorengan antar negara Coba aja motor Mio atau RX King nih, atau apapun digoreng antar negara Kayaknya harganya juga bisa tembus ratusan juta rupiah Memang seperti tidak masuk akal aja, motor-motor jadul bisa memiliki harga yang tinggi Namun perlu diingat, motor yang memiliki harga tinggi harus memenuhi beberapa kriteria Yang pertama harus original, yang kedua harus dalam keadaan baik Makanya gak heran kan, CB isi kiwir, harganya ya segitu-gitu aja Mau setua apapun itu, karena motornya ya kebanyakan udah jadi CB teying Dan itulah Yamaha 125Z Jika kalian punya uang 100 juta, apakah kalian mau membeli motor ini? Komen di kolom komentar di bawah ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya